Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Alhamdulillah, 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 Alhamdul Al-Fatihah Ibu-ibu, orang tua kami, para jemaah yang telah berhadir maupun yang belum berhadir pada siang menjelang sore yang terluka hadir. Pada kesempatan ini mari kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Seraya mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Dan Alhamdulillah pula dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu kita dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Yang mudah-mudahan mendanya kegiatan kita hari ini maupun yang sebelumnya Allah jadikan sebagai suatu sarana yang dapat. Meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah SWT. Aamiin. Selamat menemukan salam. Mari kita persembahkan keharifaan cunjungan kita. Semoga kita dan keluarga kita yang selalu berselawat kepada kualitas ilmu kita. Orang yang akan mendapatkan syarikat amin. Ibu-ibu, murah-murah kami, para jemaah yang dimilihkan oleh Allah SWT. Tanpa terasa oleh kita, saat ini usia kita sudah bertambah, ya ibu ya, sesuai dengan tahun kelahiran kita. Kalau di tahun kelahiran kita, ibu, yang tertulis tahun hijrah atau masehi. Masehi, ibu ya, yang pakai tahun 2000 gitu ibu ya. Kalau sekarang 2022, jadi yang kita pakai, yang di tanggal lahir kita adalah yang nasional, ibu ya. Kalau saya dilahirkan 15 April 1965. Berarti berapa tahun itu, ibu. 50 sekian tahun di atas, ibu ya. Jadi artinya semakin lama kita hidup, semakin bertambah usia kita. Kemungkinan, kemungkinan juga bisa bertambah pahala kita. Tapi bukan tak mungkin, bisa saja yang bertambah dosa. Tetapi apa yang berkurang, bu? Masa hidup kita sudah semakin berkurang. Waktu kita untuk membekali diri kita juga semakin berkurang. Kesehatan pun kadang semakin berkurang. Waktu pun kadang semakin berkurang. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah lama hidup. Ya, ibu ya. Tetapi masa hidup kita hanya tinggal beberapa waktu lagi. Sesuai dengan janji Allah kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seiring dengan pertambahan waktu, Pergeseran hari, bahkan minggu sampai bulan, Bahkan pergeseran tahun, Berarti kita semakin dekat kepada, Apa bu? Kepada kematian. Kita jangan takut mengenang mati. Karena mengingat mati itu salah satu adalah Yang disuruh oleh Rasul. Perbanyak kamulah mengingat mati. Kenapa bu? Supaya kita memperbanyak berkal untuk mati. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu yang kita lakukan ini, Yang ibunda lakukan ini adalah Bekal kita untuk menghadap kematian. Kenapa? Karena dengan ilmu itu, Kita bisa melakukan berbagai ibadah. Ibu sholat harus punya ilmu. Ibu puasa juga harus punya ilmu. Tidak ada ibadah yang tidak mempunyai ilmu. Maka Allah menolak ibadah kita, Apabila kita tidak tahu ilmu tentang ibadah. Tidak ada ibadah. Tapi Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu jemaah yang menghadapkan saya ini, Insya Allah, Ilmunya setiap minggu bertambah ya bu ya. Lebih banyak ilmu ibu daripada saya. Kalaupun lebih mana bu. Kenapa? Karena ilmu ibu setiap minggu bertukar, Ustadz berganti ilmu. Iya, ibu ya. Sementara ilmu saya masih ilmu yang dulu. Yang pernah saya tuntut ketika belajar, Baik itu di apa namanya bu, Di sekolah maupun di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Kalau di sekolah, sana wiyah, Ufamanya tiga tahun. Aliyah, tiga tahun. Anam tahun. Kuliah. Kuliah kebetulan saya agak lama bu. Saya baru tadi, Baru ini cerita sikit, Tadi ditanya oleh ibu. Ibu ada, Bapak Ustadz ada titel? Ada, tapi tak pernah aku sebutkan. Ibu baru menengar bu ya. Kalau titel ditanya memang ada. Yang pertama saya tambah titelnya dokteran dos. Yang kedua saya tambah titelnya SPDI. Jadi kalau titel ditanya ada, Cuma tak pernah saya ceritakan kalau tidak orang bertanya. Nah, ketika saya doktoran dos dulu, Saya di fakultas Usuluddin. Jurusan perbandingan agama. Kalau perbandingan agama itu bu, Nah, tahulah ibu perbandingan agama. Agama Nasrani dipelajari, Hindu dipelajari, Agama Buddha dipelajari, Agama Islam dipelajari. Kok banyak kali Ustadz namanya perbandingan agama. Itu yang pertama, Dapat titel dokteran dos ini. Tambah itu kebetulan sebelum saya tambah, Disuruh pinta mengajar di guru agama di SMP Negeri. Masuklah saya mengajar. Mereka minta supaya saya mengajar. Saya tidak pandai mengajar, Pak. Saya bukan pendidikan. Saya fakultas ini. Karena mengajar di SMP Negeri, Saya pun sambil tamat kuliah itu, Masuk lagi saya terbiak. Itulah yang dapat titel SPDI. Serjana Pendidikan Islam. Jadi dua kali kalau serjananya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi, Sebagaimana yang kita ketahui, Semakin banyak yang kita miliki, Semakin banyak yang harus kita bertanggung jawabkan. Ya, ibu yang? Semakin banyak umur kita, Semakin banyak yang harus kita bertanggung jawabkan. Semakin banyak ilmu kita, Juga semakin banyak. Semakin banyak harta kita, Juga semakin banyak yang harus kita bertanggung jawabkan. Jadi di awal tahun 2022 ini Junul ceramah kita adalah Empat hal yang harus dipertanggungjawabkan Berapa bu? Empat Rasulullah bersabda Empat pertanyaan Yang pertama Dalam hadis ini kan dikatakan Rasul Sesuai dengan judul kita Tidak akan bergerak seorang hamba Tidak akan berjalan seorang hamba Hatta Yus'al Sebelum dia dipertanyakan Atas empat pertanyaan Jadi kita yang hidup ini Ibu nanti dipertanyakan Makanya Alhamdulillah Ibu nanti setiap saat mempersiapkan diri Untuk bisa Mempersiapkan Hidup kita menuju kehidupan akhirat Ilmu yang kita tuntut itu di akhirat Tinggal menuai hasil Tapi diperbuat di dunia Yang pertama tadi Apa yang pertama dipertanyakan kepada kita nanti Kemana umur dihabiskan Umur yang Allah berikan kepada kita Yang panjang mungkin ada 25 tahun Ada 30 Ada 40 50 60 Mungkin sampai ada yang 100 Itu nanti dipertanyakan Wahai Mail Umur kau sudah 57 tahun Kemana saja kau gunakan Begitu juga kita semua Diseru nanti Wahai Polat Wahai Anu Kau sudah kukasih Umur yang panjang Kemana kau gunakan Umur yang panjang Nah Ya Jadi selain umur Nanti kita jumpa satu Selain umur Apa yang mau tadi dipertanyakan lagi Wa ilmihi Fima Fa'alafin Wahai Mail Kau sudah aku kasih ilmu Tadi ibu dengar sudah kan Sekian tahun belajar Kemana ilmu kau gunakan Apakah hanya disimpan Dikantung Tak dilaksanakan Nah ini nanti dipertanyakan Kemudian dipertanyakan lagi Wa amalihi min aynak tasabah Wafiha anfaqahu Dan harta yang kau miliki Itu ma'il dari mana kau peroleh Dan kemana kau gunakan Ditanya lagi si ma'il juga Tidak cukup itu lagi Ditanya lagi oleh Allah Wa an dasmihi fi ma'ablah Dan engkau aku beri tubuh yang sempurna Tubuh yang sehat Kemana kau gunakan Itulah nanti yang dipertanyakan Jadi segala sesuatu yang nikmat Yang Allah berikan itu Tidak ada yang tidak kita bertanggung Jawabkan sampai sehat kita pun ibu Alhamdulillah Kita sehat diberi Tapi kalau seandainya Allah berikan penyakit Ibu jangan khawatir Sakit itu ujian Kalau kita sabar Ikhlas Dan tahu Apa tujuan Allah memberikan penyakit Insya Allah dosa-dosa kita Akan diampuni oleh Allah Tapi ingat bu Jangan waktu sakit kita merepet Kalau orang Medan bilang Kalau waktu sakit Ya Allah sembuhkanlah aku cepat Ya Allah kalau sudah sembuh aku akan ikut pengajian Kalau sudah sembuh aku akan sholat Begitu sembuh Pengajian tak pergi Sholat pun tak dikerenjakan Ngeri-ngeri ibu ya Dipertanggungjawabkan Makanya di dalam apa namanya itu Syair-syair dulu selalu kita dengarkan Ya Di suatu masa Anda kan ditanya Di muka sidang Mahkamah Tuhan Kemana umur Merta yang banyak Kemana ilmu Anda gunakan Kalau saya ditanya harta Mungkin pun tak banyak Ya Tak banyak Ya Allah yang kau kasih Dari hamba-hambamu Aku gunakan bentuk Memenuhi kewajibanku Menapukahi anak dan istriku Kemudian memenuhi kebutuhan hidupku Alhamdulillah Yang lain Tanya ilmu Tadi ibu dengar sudah Wah Kemana aku gunakan Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Baikkah itu nikmat yang berupa ilmu Berupa umur Berupa harta Berupa kesehatan Nanti akan dipertanggungjawabkan Bukan sekarang Ada orang yang sombong Banyak ilmunya Tapi Beramalnya sedikit Jadi kita yang manapun Jangan sombong Walaupun banyak ilmu Jangan sombong Apalagi banyak amal kita Jangan sombong Karena kesombongan itu Menghancurkan segala nilai kebaikan Yang kita lakukan Justru apanya Kita merasa Enak Jadi kembali kita Kepada pangkal gaji tadi Ketika dipertanyakan Sanggupkah kita sudah Untuk mempertanggungjawabkan Umur yang pula Allah berikan ini Saya kalau Untunglah saya ingat-ingat dulu Saya dimasukkan ke pesantren Walaupun di pesantren itu Mungkin beribadah Bukan karena Allah Belum bukir Tapi karena Takut Karena di pesantren Setelah sholat Kalau tak sholat Awak dihukum Ada yang direndang Ada yang disuruh Membersihkan Sesrama Jadi mulai masih Masih anak-anak awal Sholat bukan karena Allah Sholat karena takut Takut sama siapa? Takut sama guru Takut sama kepala asrama Tapi kalau sampai sekarang Takut juga karena itu Atau adalah guna lagi Ibadah kita Tetapi ketika kita melakukan Segala kubaikan itu Takut kepada Allah Kenapa? Takut dengan azab Allah Bukan takut kepada Allah Jangan salah faham Kalau takut kepada Allah Berarti kita menjauh dari Allah Ya bu ya Kita takut dengan harimau Apa berani kita dekat dengan harimau bu? Tidak Tetapi yang dimaknai Takut kepada Allah itu Adalah takut Kehadap hukum Dan Apa nama bu? Apa yang Allah Akan berikan kepada kita Dan jarang-jarang Yang tak baik Yang pernah kita lakukan Saya kadang bersyukur ya Allah Meskipun ayahku Ibuku Tak pernah Sekolah ke SDU Tapi aku Alhamdulillah Bisa tamat Bisa membaca Tulis Bisa membaca Ibu ya Ibu ya Dilihatkan oleh Kauhut Bersyukur Meskipun saya Tak bisa jadi pegawai Negeri Tapi sekarang Saya menjadi pegawai ngeri Ya sempat dipecat bu Dari masjid Kemana saya mau pergi Harta tak ada Rumah tak ada Kan ngeri di bu Kalau orang pegawai negeri Awak pegawai Ngeri Alhamdulillah Ibu Membantu Setiap bulan Saya Terang-terang aja bu Makanya kok dipertanyakan Tadi cerita harta Kalau saya Allah tak tahu Dari mana Dulu Saya bukan yang kaya Namanya sekolah Suasta bu Memang guru Memang kepala sekolah Tapi Suasta Suasta itu berarti Tidak ditanggung oleh Pemerintah Nah Sama dengan Pegawai ngeri juga Selagi dipakai Bisa lah Tak dipakai Tahankan sendiri Ibu yang Yang diundiakan oleh Allah Semua apapun Profesi kita Umur kita Pasti dipertanyakan Sekian tahun Aku engkau Beri umur Kemana aja Kau gunakan Kalau Mata-Mata Ibu Alhamdulillah Wahai Malaikat Setiap Kami hari Senin Mengadakan Kausiah Mendengarkan Kausiah Di meski Belum nanti Di RT lagi Belum nanti Persatuan Yang lain Ya bu Ya kita Hanya umur Jadi kalau Begitu Sebulan Minimal Ibu Empat kali Minimal Setahun Berapa kali Kali Ketitulah Yang kita Lakukan Menuntut Alhamdulillah Jadi Jangan kita Merasa Layas Jangan kita Merasa Seperti Allah Ngapainlah Ikut Pengajian Itu Kewajiban Bagaimana Kita Mempermudah Untuk Berkembangnya Ajaran Agama Allah Ini Begitulah Nanti Allah Mempermudah Kita Di Akhir Di Akhir Karena Kelelukan Kita Siapa Yang Menenggak Ini Ibu Yang Dilihat Oleh Allah Subhanahu At Jadi Umur Yang Kita Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Itulah Yang Akan Kita Pertanggung Jawabkan Akan Kita Isilah Dengan Kebaikan Kebaikan Maka Ilmu Kita Itu Jangan Menyalah Guna Menyalah Gunakan Kalau Kalau Tadi Dipertanyakan Kemana Ilmu Umur Kita Diberi Allah Yang Panjang Kalau Kita Banyak Berbuat Kebaikan Alhamdulillah Solat Solat Lima Waktu Kita Isi Kuasa Alhamdulillah Kita Isi Ada Selatuh Rahmi Kita Ikuti Ada Yang Sakit Kita Lihat Ada Yang Meninggal Kita Ikut Ikut Serta Di Dalam Jangan Nanti Ustaz Maksud Ustaz Ada Yang Meninggal Kita Ikut Meninggal Jangan Nanti Tidak Ada Yang Solat Terus Bu Jangan Seperti Orang Di Kampung Saya Ketika Anak Anak Saya Masih Dengar Sekolah Santren Kalau Pulang Santren Ada Yang Ajak Si Anu Meninggal Aku Malas Aku Meninggal Bukan Dilihat Lagi Paham Si A Tadi Meninggal Kita Melihat Dia Tapi Si B Yang Mau Piki Tadi Dia Pikir Kalaupun Aku Datang Melihat Dia Kalau Aku Nanti Mati Kan Tak Datang Dia Melihat Aku Untuk Apalah Aku Kesana Astagfirullah Zim Kenapa Itu Karena Tak Ada Ilmu Tak Mungkin Yang Mati Datang Melihat Awak Lagi Bu Tetapi Allah Tunjuki Dari Keluarga Yang Kita Lihat Saya Tak Pinggu Kalau Dia Mati Datang Lihat Cain Ini Tidak Ada Nanti Pelangga Saya Bapak Itu Kok Di Situ Tidak Terbalik Jadi Kita Mengikuti Itu Karena Itu Perintah Allah Yang Pahalanya Cukup Besar Tak Ada Yang Tak Besar Diberikan Alih Ibu Yang 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 Kedua Yang Akan Di Pertanyakan Kepada Kita Yang Kedua Ibu Yaitu Wa Ilmihi Fima Fa'alafi Tadi Umur Sekarang Ilmu Kita Dari SD Belajar Terus Sampai SMP Dan Selanjutnya Sampai Sekarang Kita Belajar Siapa Umat Islam Yang Tahu Solat Itu Wajib Siapa Umat Islam Yang Tahu Solat Wajib Hukumnya Kalau Ditinggalkan Berdosa Tapi Tidak Sedikit Pula Orang Islam Itu Yang Tidak Mengerjakan Siapa Umat Islam Yang Tahu Hukum Menuntun Ilmu Itu Wajib Menuntun Ilmu Itu Hukum Wajib Bagi Muslim Laki Laki Dan Muslimah Perempuan Laki Laki Dulunya Tetapi Kalau Di Dumai Ibu Ibu Yang Rajin Untuk Ilmu Itu Menurut Saya Karena Yang Saya Kalau Pulang Kampung Kawan Kawan Il Jemah Kau Perempuan Semua Memang Ya kan Disini Hari Senin Perempuan Besok Selasa Di Tempat Saya Perempuan Rabu Nanti Di Jalan Perempuan Hari Kamis Disini Dekat Kita Ini Juga Surah Nelhuda Perempuan Jumat Nanti Masuk Ke Sanaha Jalan Apa Sana Alazhar Perempuan Seminggu Semalam Boleh dari Jumat Sabtu Minggu Sampai Perempuan Semua Itu Baru Satu Orang Berarti Ibu Ibu Yang Sadar Banyak Tentang Kewajiban Ibu Ibu Bersyukur Allah Bukakan Dari Ibu Ini Ditaunya Kamu Aku Wajibkan Belajar Kenapa Tidak Belajar Ini Yang Dini Pertanyakan Aku Beri Kesehatan Aku Beri token Kenderaan Kalau Jauh Tidak Ada Alasan Tidak Jauh Berjalan Ada Yang Ada Mungkin Sepeda Mungkin Tidak Ada Honda Mungkin Bahkan Ada Mobil Tidak Ada Alasan Tidak Jadi Dipertahun Menentu Ilmu Hukumnya Wajib Kadang Kalau Dipikirkan Sepintas Ada Benarnya Tapi Bukan Berpikir Secara Akidah Anak Berlahir Apa Tahunya Kok Sudah Wajib Menentu Ilmu Padahal Yang Dimaksud Dalam Ajaran Kita Kewajiban Itu Bukan Seperti Ini Didatangkan Ustadz Menghadapi Si bayi Tadi Datangkan Guru Menghadapi Si bayi Mengajar Apa Tahunya Bayi Paling Betul Bukan Itu Tetapi Apa Maksud Agama Itu Ibu Supaya Kita Setidaknya Ayah Dan Ibunya Menunjukkan Sikap Yang Baik Dan Memperdengarkan Kata Kata Yang Baik Makanya Kita Nanti Berat Pertanggung Jawabkan Anak Kita Hai Kau Ma'il Di Depan Anak Masih Kecil Beteng Kau Sama Istri Kau Kata Kata Yang Tak Bagus Kau Karena Saya Tak Berani Menyebut Nama Orang Nanti Tersinggung Kau Nama Saya Sebutkan Ya Ada Orang Si Anu Ada Pula Yang Namanya Sama Tersinggung Pula Dia Ma'il Kaya Kau Tahu Menuntut Ilmu Itu Dari Ayunan Sampai Yang Lahat Tapi Kenapa Di rumah Kau Bertengkar Sama Istri Kemudian Di rumah Kau Tunjukkan Auratmu Meskipun Anak Bayimu Itu Tak Bisa Berkata Tapi Dia Bisa Melihat Urat Kita Kesalahnya Bu Bukan Mau Didatangkan Ustaz Atau Guru Mengajar Anak Yang Baru Lahir Bukan Tapi Kitalah Sebagai Gurunya Siapa Itu Pertama Ayah Dan Ibunya Baru Keluar Gak Dari Ayunan Sampai Liang Lahat Liang Lahat Berarti Dalam Kubur Makanya Ada Perintah Baca Talkin Ada Orang Yang Mengamalkan Talkin Itu Mengajari Nah Waktu Kita Antar Kuburan Talkin Belajarkan Kalau Bahasa Nisanya Wahai Mail Nanti Kalau Kau Ditanya Siapa Tuhan Kau Jawab Tuhan Tuhanku Allah Tuhanku Allah Tuhanku Wahai Mail Kalau Nanti Ditanya Siapa Nabimu Jawab Muhammad Nabi Muhammad Itu Nabi Kalau Kalau Ditanya Nanti Di mana Qiblat Jawab Ka'batullah Qiblati Diajarkan Sudah Mati Ya Sekarang Kan Tak 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 Sekarang Udah Jarang Itu Di tempat Kami pun Tak Ada Langsung Doa Ketawa Kekehnya Bergembira Ria Padahal Kata Rasul Cukuplah Kematian Itu Pelajaran Bagimu Bukan Kematian Kita Kematian Sudara Kita Kalau Kematian Kita Tak Jadi Belajar Lagi Tinggal Menunggu Kena Hajar Ya Padahal Tahu Kita Di Kumur Itu Tahu Kita Banyak Siksa Banyak Azab Tapi Tak Peduli Kalau Melihat Meninggal Seakan Akan Sudah Hal Yang Biasa Banyak Yang Apa Saja Refresing Padahal Ingat Dalam Nyan Seluruh Mati Ibu Terlalu Sakit Di Dalam Umur Terlalu Sepit Ular Dan Kala Datang Menghiri Papan Dan Bumi Pula Menjepit Belum Lagi Yang Nungkar Nanakin Coba Kalau Kita Bayangkan Ketika Jenazah Dimasukkan Kedalam Kubur Masukkan Tanah Di Injak Injak Lagi Atas Ya kan Bu Itu Tapi Memang Itu Kubur Kita Dari Tanah Kembali Ke Dalam Tanah Masih Kesyukur Semoga Kita Dapat Jenazah Kita Antah Terlapung Di Laut Antah Terbakar Syukur Yang Yang Ketiga Apa Yang Dipertanyakan Hartamu Dari Mana Kau Peroleh Untuk Apa Kau Pergunakan Kok Yang Ini Dua Pertanyaannya Diperoleh Dari Yang Baik Betul Oh Saya Ustaz Saya Malaikat Harta Saya Dikasih Jemaah Saya Orang Yang Orang Malim Malim Jemaah Saya Yang Masih Saya Imam Betul Ketiga Wahai Ma'il Uang Kau Kemana Kau Gunakan Kalau Sempat Saya Model Kemabuk Model Kau Judi Kacau Saya Dari Mananya Lepas Kemananya Harta Tidua Pertanya Saya Bersyukur Masuk Alhamdulillah Kalau Mahap Yang Namanya Bukan Membanggakan Kalau Mungkin Tak Kep Santrin Dulu Mungkin Jadi Teman Yang Mabuk Belum Setetes Pun Yang Judi Itu Pun Tak Pernah Awak Lakukan Yang Dua Terpihara Lumayan Sedikit Yang Lain Allah Banyak Nusa Ustaz Banyak Tapi Kalau Yang Dua Saya Ingat Itu Memang Saya Kerjakan Jadi Kalau Ada Main Kartu Kartu Itu Kan Main Tidak Pandai Orang Kan Banyak Main Kartu Main Uang Yang Tidak Pandai Tidak Tidak Main Mino Tidak Masih Ustaz Kami Membantu Orang Yang Kurang Mampu Itu Kan Yang Ikut Yang Tak Ikut Kalau Ikut Kan Lampak Jalan Kotak Ajaib Ada Kota Ajaib Langut Sedikit Ustaz Sedikit Tapi Rutin Yang Sedikit Ini Tak Berani Kita Menceritakannya Tapi Kalau Banyak Disitulah Mau Timbul Ria Ria Kata Rasul Cukuplah Amalmu Yang Sedikit Untuk Kau Sedikit Sedikit Kita Lakukan Tapi Banyak Nilai Kita Dapat Dari Yang Baik Alhamdulillah Kita Gunakan Yang Baik Alhamdulillah Baru Yang Terakhir Wahai Bukasi Kabupaten Yang Sehat Lengkap Semua Ada Tangan Ada Kaki Ada Mata Ada Kelinga Tak Ada Keturangan Kemana Kau Gunakan Tubuh Yang Aku Berikan Itu Tak Bisa Berdari Ini Bilang Aku Sakit Tidak Bisa Kau Berdiri Mahir Duduk Tidak Bisa Duduk Berbaring Tidak Bisa Berbaring Telentang Tidak Bisa Telentang Solat Tidak Tidak Bisa Kalau sudah Di akhiran Nanti Tidak Tidak Alasan Di dunia Bisa Ayo 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 Bisa Bisa Alasan Berbagai Alasan Alasan Tapi Akhirat Kenapa Panca Indra Kita Yang Menjawab Yang Menjadi Saksinya Jangan Dihara Pembela Diri Dengan Alasan Dicari Cari Mata Teringat Tangan Dan Kaki Semua Ayo Semua Yang Kita Lakukan Mereka Saksi Kalo Yang Baik Anak Kalo Yang Bum Ustadz Itu Juga Saksi Akulah Yang Kaki Yang Melangkah Kesana Akulah Yang Angkat Minuman Itu Karena Kita Kamu Tak Bisa Bicara Jadi Kalo Betul Allah Beri Hidayah Kepada Kita Lakukan Yang Baik Seperti Yang Lakukan Ini Ya Akulah Yang Melangkah Kata Si Kaki Akulah Yang Melihat Kata Si Mata Aku Yang Mendengar Kata Si Kelinga Mendengar Makanya Dalam Kuduk Apa Yang Dicuci Tangan Kelinga Kaki Dan Muka Dibosikan Kenapa Kena Itu Nanti Jadi Saksi Kita Alhamdulillah Kita Mencobet Yang Menghina Yang Tentai Pak hujan kalau entah ada mobil, ada mantel kita bisa buat sendiri, kita antarkan sama orang rumah selagi saya bisa karena duduknya kecuali kerjanya berdiri kalau duduk masih bisa Alhamdulillah walaupun pulang saya nanti terasa berwarna jadi kalau dalam dua kali, jangan maafkan mengerti tidak usahkan imam nanti jatuh pula karena pernah saya habis sholat apapun habis sholat jatuh untung kena mengimbar pesawat ini kalau tidak jatuh menyangkutkan ini jatuh dari situ dibawah saya berwarna, Alhamdulillah berwarna kelam bisa sehat kemarin juga tiga dan lalu saya bersuntik lagi karena saya tahu dari ini sampai sekian pun jatuh masih Alhamdulillah ada ya Allah jangan sampai terhalang kalau hanya sakit-sakit biasa saya paksakan ibu yang dilihat terpaksa 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 Allah berikan terus hidayah sehingga semasa-masa hidup kita kita masih dapat terbuat kebaikan yakin dan percaya kebaikan itulah yang akan menolong kita dan tidak jadi saya juga berikan ibu banyak materialnya saya tidak bisa membalas hanya berbual kepada Terima kasih Terima kasih Terima kasih